Salah satu pemain sepak bola terjatuh setelah dikeroyok oleh sekelompok orang di depan Stadion Kamboja-Palembang. Peristiwa ini terjadi sebagai buntut dari keributan, satu turnamen PSM Cup yang tengah berlangsung di mana korban terlibat. Saat itu teman korban terlibat cekcok dengan pemain lawan dan dilerai oleh wasit. Namun supporter dan ofisial salah satu tim memasuki lapangan. Memicu perselisihan antara supporter dan pemain, korban yang berusaha menghindar kemudian keluar dari lapangan, tetapi dikejar oleh rombongan pemain dan supporter lawan hingga keluar stadion. Korban kemudian dikeroyok hingga tak berdaya dan mengalami luka serius di beberapa bagian tubuhnya. Atas pengeroyokan ini, polisi mengamankan dua orang pelaku yaitu Apriyadi Pratama, seorang pemain sepak bola dari klub lawan serta supporter bernama Jumari. Pada saat berlangsung pertandingan terjadilah kerusuhan yang berdampak kepada penyerangan terhadap pemain. Kemudian korban atas nama saudara Dino dikejar oleh pemain dan supporter sampai ke tribun. Yang salah satu pelaku berinisial AF turun mengejar pada saat kejadian. Pada saat diatas tribun kemudian terjadi kekerasan, di mana beberapa pelaku ini diantaranya tersangka AIP ini melakukan perusahaan dengan cara menerjam dan menginjak korban Dino. Jadi dua orang ini salah satu pemain, satu lagi supporter. Untuk korban lain atas nama Aditya itu dianiaya oleh tersangka atas nama JM. Karena pada saat itu korban atas nama si Aditya mencoba ke atas tribun membantu korban tadi. Namun belum sampai ke atas tribun terjadi pemukulan terhadap korban tadi. Saat ini polisi masih melakukan penyelidikan dengan memerisa beberapa saksi dan dugaan pelaku lain yang terlibat. Kedua pelaku tersebut masih diperisa dan ditahan di Polsek Ilir Timur 1 Palembang untuk proses hukum lebih lanjut. Reski Oktora, Mukles Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.